Halo selanjutnya, bertemu lagi yang menuju di buka nama si abis sekitan dari Jogulis Indonesia Di vlog kali ini kita mendapatkan ada kartu baru lagi Kali ini dari V-JAMP ya Untuk yang mereka subscribe ke si V-JAMP dapet kartu baru gitu Dan nampaknya ini adalah kartu-kartu dari manganya GX ya Kita lihat aja Yang pertama disini ada Burning Dragon Level 8 Fire Dragon Efek Monster Attack 2200 dengan Defense 2100 Saya dapat menggunakan masing-masing efek dari kartu bonama ini sekali pergiliran Efeknya ada dua Pertama, jika kartu ini ada di tangan dan lawan mengendalikan dua atau lebih monster Bisa special summon kartu ini Efek kedua, jika kartu ini di normal atau special summon Bisa di card satu spell Hancurkan semua spell trap yang ada di V-JAMP Jadi monster ini akan menjemah menjadi heavy stone Berkat ada satu spell Ya ini bisa dibilang kartu gue yang second Tapi ya, kalau menurut diri pribadi sih Sekalipun memang kita bisa ngancurin back row-back row lawan Tapi belum tentu lawan tidak bisa nge-chain ya Karena kalau misal ternyata kita lawan yang back row heavy Berarti kan kebanyakan trap tuh ya Dan trap-trap jaman sekarang tuh gak kayak jaman dulu yang diaktifinnya pas jaman-jaman battle face Eh jaman lagi Pas battle face gitu Sedangkan kalau sekarang kan biasanya trap-trapnya itu yang window activationnya akan lebih besar Jadi bisa aja ketika burning dragon ini kita panggil Lawan bisa chain kartu-kartu mereka dan efek-efeknya bakal tetap resolve Walaupun memang dengan hal ini artinya berarti kita bisa nge-bait ya Misal kayak lawan kita adalah try brigade Mereka set revolt gitu kita bisa special summon si burning dragon Dan langsung nge-bait mereka untuk aktifin si revolt saat ini juga Jadi mereka tidak akan bisa ganggu kombo kita Menggunakan si Shurek Ya mungkin satu penggunanya seperti itu Karena disini untuk pemanggilannya sendiri sih tidak terlalu sulit ya Karena jaman sekarang lawan memiliki monster dua biji gitu ya Ketika first turn mereka tuh adalah hal yang sangat lumrah Sekalipun di deck-deck yang tidak terlalu kombo Misal kayak ya Yudhi sebut aja kayak T-Lamons gitu ya T-Lamons juga kan adalah deck yang sebenarnya gak heavy kombo Dan biasanya juga paling satu sampai dua Biasanya sih ada dua monster Jadi kita bisa langsung panggil si burning dragon ini Ya cuma ini tentunya bukan kita gunakan untuk lawan kayak T-Lamons, Kastir atau yang kayak gitu-gitu ya Jadi kalau Yudhi lihat sini ya mungkin bisa buat deck-deck fun lah atau casual lah Kalau di kompetif Yudhi ragu burning dragon Tapi ini bisa kita search menggunakan si blaster ya Cuma blaster kan cuma limited di master duel Di OCG belum lepas dari 4 band list Next disini ada 3 eyed ghost Level 3 dark fin efek monster attack 900 defense 800 Saya dapat menggunakan kartu dengan nama ini sekali pergiliran Efeknya cuma satu Bisa kirimkan kartu ini dari field ke graveyard Tambahkan 1 level 10 dark monster dari deck ke tangan Level 10 dark monster Sebenarnya Dari segi efeknya pun kurang oke Kalau menurut Yudhi ya Karena ini harus kita Ada di field dulu Entah di special summon atau kita panggil Dan kita kirimkan ke graveyard Dan untuk cara-cara termudah sekarang sih Biasanya akan membuat si monster yang kayak gini tuh akan ternigat Contoh misalnya kita pakai turgate kan kita bisa Manggil dark fin gitu ya Tapi kan monster ini bakal ke negate Yang artinya kita gak bisa pakai efeknya untuk bisa search si monster level 10 Harusnya seperti itu ya Coba cek aja Di Adobe Pro Oh belum muncul ya 3 eyed ghost ya belum muncul tangan Untuk kita coba cek aja Kira-kira monster level 10 dark apa yang oke Oh iya Oh jangan efek lah kita semuanya aja deh ya Attributnya dark Dengan level 10 Ring force Malefic Oke Raveal Dark list dan spare Oke baik Malefic Oke ada beberapa malefic yang bisa kita search Ada lord of heavenly prison Heartbound immortal Halo Oke Oke Oh ini juga level 10 Oke jadi mungkin kita bakal punya suatu cara untuk bisa memanfaatkan levels Di mana Oh nggak muncul Nah ini dia si Create Ghost ini Untuk bisa akses si Ini kali ya Red Ball Immortal Aslat Piscu Karena biasanya kartu ini kita gunakan Sebagai salah satu combo Untuk first turn kill juga Jadi mungkin kita punya cara lain Untuk bisa akses Monster yang satu ini Ya paling Standard sih ya Kita bakal coba Abuse menggunakan Rescue Verret gitu ya Maybe Rescue Verret Itu kan Bisa kita Savo gitu ya Dan kita bisa special summon Dari deck Dengan total level 6 gitu ya Tadi kan 3 Berarti kita bisa manggil Mau saya level 2 Dan level 1 Biasanya kita akan Gunakan sebagai Link material dulu Atau sinkro Bero nanti kita akan Special summon Untuk special summon kan Caranya ada Cukup banyak gitu ya Kayaknya pake Dugares juga bisa Dugares Dugares Disini Special summon One monster Levelnya tidak terbatas Bahkan ini tidak harus Monster berlevel Jadi mungkin Salah itu caranya Kita bisa ke Rasidugares Atau kita bisa ke Siapa namanya Power tool Dan kita banish dulu Untuk si monster ini Dan baru kita bakal Panggil pake DDR Atau kita bisa pake Cara-cara lain Untuk bisa akses Si 3-8 ghost Terus kemudian Baru kita Gunakan efeknya ya Jadi ini efeknya itu Adalah Ignition Bukan kayak When discard Incent to the grave Itu bakal lebih oke Sebenernya Tapi karena ini Efeknya itu Ignition Jadi kita bakal Special summon dulu Kirimkan ke grave Baru kita bisa Search monster level 10 Misalnya kayak tadi Si Aslat Tapi gak tau juga sih Apakah Beneran kita bisa Panggil ke arah sana Atau tidak Oh namanya ada Panggan sangannya ya Karena memang Sama-sama level 3 Jangan-jangan Dari segi attacknya Sama lagi Coba ya Kita cek Sangan Oh gak ya 1600 Sedangkan Kalau ini 900 Dan 800 Hanya sama Tipe Atribut Dan levelnya Saja Baik Dua kartu Kurang begitu Marek Next Disini ada Oh terakhir ini ya Rose Papillon Level 3 Win Insect Efek monster Attack Serumat ratus Defense 800 Efeknya ada dua Pertama pada saat Main face kita Bisa korbankan Eh Soblus itu bisa Tribute summon Tentu level 7 Atau lebih tinggi Monster Sebagai tambahan Dari normal summon Atau set yang biasa Hanya dapat Mendapatkan Efek ini sekali Perpilihan Efek kedua Jika lawan Mengelikan Eh Jika kita mengelikan Insect monster lainnya Kartu ini bisa Menyerang langsung Ini yang paling Dengan Marek Karena tentunya Selain kartu ini Harus ada di field Kita juga Paling Tribute samanya Itu level 7 ke atas Kalau misal Kita sudah Manipulasi Sebelumnya Berarti Kita itu Harus Memiliki Dua Tribute Folder Kecuali Kalau misal Kita itu Menggunakan Kayak Kayak apa ya Si Mork Juga Gak bisa Si Mork Kan Coba Kita coba Cek Si Mork Seinget Jujurnya Juga Dia manipulasi Level Atau Dia mengurangi Tribute Tentunya Dia ngurangi Level Kalau untuk Si Mork Ini juga Jadi Kurang Begitu Asik Yang telah Dari Ketiga kartu Ini Tiga Tiganya Kurang Asik Cuma Kalau Misal Dipilih Di antara Tiga kartu Ini Yang paling Oke Burning Dragon Karena Lebih bisa Kepake Dibandingkan Dengan Yang lain Lumayan Untuk Di Beberapa Deck Mungkin Untuk Melawan Beberapa Deck Mungkin Masih Bisa Kita Coba Bawa Apalagi Level 8 Juga Jadi Mungkin Nanti Kita Bisa Follow Up Untuk Kara Sinkro Misalnya Karena Kita Tinggal Butuh Level 2 Aja Untuk Ke Baron Atau Ke Level 8 Dan Kita Bisa Reng Reng 8 Cuma Tentunya Ini Kartu Reng Kalau Misal Muncul Baru Sekarang Kalau Misal Dulu Muncul Oke Sebetulnya Tapi Kalau Sekarang Muncul Ya Mending Silahkan Pake Kartu Alien Aja Oke Jadi Ternyata Hanya Itu Saja Untuk Si Update Kali Ini Nanti Mungkin Kita Akan Dapatkan Update Berulainya Dari Konami Sampai Coba Di Video Dan Cira Terus Dulis Indonesia